yo what's up guys kembali lagi bersama Jaywardana disini oke guys jadi hari ini kita akan bahas tentang clover untuk Mac OS Big Sur eh beberapa belakangan ini banyak yang di internet yang melakukan instalasi itu menggunakan Open Core ya guys tetapi untuk kalian yang mencinta clover atau laptopnya tidak apa tidak buting pada saat menggunakan Open Core jangan bersedih karena kita masih punya clover untuk bisa buting guys seperti laptopku ini gen Haswell itu tidak support the bioswav untuk Open Core enggak tahu kenapa aku sudah mencoba melakukan api ya Legacy juga tetapi hasilnya nihil tidak tidak bisa terinstall gitu ya untuk Mac OS Big Sur nya dan aku menunggu dari tim clover Oke guys jadi hari ini aku akan memberikan tips untuk kalian supaya bisa install Mac OS Big Sur itu dengan menggunakan clover ya menggunakan clover yaitu sekarang yang kita tahu clover itu sudah update ke 5124 guys yang mana 5124 ini banyak-banyak banget terjadi bug yaitu dia akan stuck di ketika verbose muncul dia akan stuck di beberapa laptop akan stuck dan kalau di PC mungkin akan lancar aja tetapi untuk di laptop akan stuck dan untuk fix nya belum tahu pasti tetapi ada beberapa forum yang mempunyai solusi untuk itu kita tidak ambil cara itu tetapi kita ambil dari caranya si olahri lah guys kalau kalian buka di olahri lah kalian akan melihat olahri lah primitnya untuk clover Big Sur ini guys kalau kalian buka di olahri lah itu nanti pasti akan ada clover Big Sur ini aku tunjukkan kalian buka olahri lah dulu kemudian kemudian kalian masuk ke Big Sur kemudian kalian pilih topik yang clover McOS Big Sur atau McOS Big Sur clover Big Sur nah ini guys nah ini kalian bisa kalau bagi kalian yang belum punya akun di olahri lah.com kalian buat dulu akunnya ya karena ini sangat penting untuk kalian yang ekitos karena olahri lah ini sangat lengkap nah disini kalian tinggal pencet dan download guys 5123 bs kalian tinggal download oke dan ini aku sudah tes menggunakan Epic clover 5123 dari olahri lah ini guys aku sudah tes sudah dari install beta 6 aku coba sampai beta 9 pembuatan itu berhasil guys di laptop nah bagi kalian yang mau tahu bagaimana cara pembuatan clover ini dia adalah basicnya adalah clover 5122 guys tetapi menggunakan konfliknya 5123 karena ada perbedaan yang konflik untuk 5122 dan 5123 oke coba kita lihatin perbedaannya ialah di bagian kon apa work yang mana itu diadaptasi dari Open Core guys yang memiliki work work Oke yang kiri 5123 yang kanan 5122 yang kanan itu 5123 yang mana kita lihat disini untuk worknya disini makanya ketika kalian install atau mencoba clover itu kalian perhatikan dulu konflik sampel dot please nya guys apa saja yang berubah kalau biasanya kalau update untuk update clover atau Open Core itu biasanya kita ambil bagian boot dot dot x64 nya dot fp nya dan juga clover x64 dot fp nya kan nah tetapi kalian juga harus tahu apa saja yang berubah di clover versi tersebut mulai dari kalian cek konfliknya sampai dari driver driver nya apa saja yang tersedia atau kalian bisa baca di clover Hai ke key untuk clover nya kalian baca juga di bagian sininya disini kan ada The release integrated Open Core Delegated kernel and CX injection injection and patching to oc which allow to boot fixer oke gitu guys jadi kalian bisa tahu apa saja perubahan-perubahan yang ada di clover versi tersebut di sini ada 5123 dia mengatakan dispersion successfully load Big Sur and allow install and update benar guys jadi aku kemarin dari beta 6 sampai ke beta 9 aku melakukan via update langsung dari apa sih namanya via otak ya guys jadi menggunakan clover ini dan berhasil tanpa kehilangan aplikasi-aplikasi yang sudah aku install di beta 6 Oke untuk caranya seperti itu jadi kalian cek dulu untuk primate nya sudah dibuatkan oleh olahrila jadi kurasa untuk video ini aku akan kasih tahu kepada kalian aja untuk epic clover Big Sur menggunakan olahrila ini sangat mantap guys sangat manjur ya kemudian ada pun beberapa yang perlu kalian sesuaikan itu adalah bagian quarknya di bagian korek sini kalian bisa sesuaikan dengan Dorthania guys apa itu Dorthania Dorthania itu adalah website untuk guide atau pembimbing kalian untuk membuat bootloader di sini kalian tinggal pilih ada konflik bagian desktop dan juga ada laptop di sini kalian tinggal pilih di sini untuk di sini aku menggunakan Haswell aku tinggal klik di bagian Haswell dan juga kalian bisa baca di sini ini untuk open core tetapi kalau kalian untuk di clover kalian hanya butuh di bagian quark saja nah ini guys ini kalian tinggal sesuaikan satu-satu apa yang ada disitu seperti ini untuk true itu yes dan kemudian untuk false itu no seperti ini apply avoid runtime diffrex enable true kemudian yang true aja yang kita perbaikin enable save mode slide yes kemudian enable write unprotector yes oke kemudian provide custom style provide custom slide kemudian provide custom slide yes kemudian 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 ada di setup virtual map set up virtual map kita cari dulu deh oke di sini yes dan sing runtime false di sini yes di saya itu di yes untuk Haswell kalian nonaktifin atau di bagian reboot Apple memory mapnya di sini dikasih no aja guys karena nanti kalian kalau disini dikasih yes nah seperti ini guys untuk settingan Haswell lanjut ke beberapa curve yang lain itu kalian bisa lihat lagi di bagian bawah itu pasti ada lagi untuk mengikutnya nah ini guys kalian tinggal sesuai Apple cpu vm cfg log itu yes karena kita ngikutin apa yang ada di luar kan kemudian kemudian custom smbios kasih false kalau kalau kalian itu HP kalian bisa yes kemudian disable IOMapper itu yes kemudian Panic no cags dump Panic no cags dump yes oke kemudian di bagian power time of kernel panic yes kemudian di XHCI port limit XHCI port limit kalau nggak salah ada di bawah yes kemudian seperti itu guys untuk penyesuaian di bagian quirknya dan juga di sini ada keterangan kenapa harus di op kenapa harus di yes oke kalian bisa baca kemudian 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 oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.